Tahun 2023 lalu, Polres Kapuas Hulu meraih empat penghargaan. Satu dari penghargaan tersebut yaitu Peringkat pertama ketepatan penyampaian laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tingkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Periode Semester 1 tahun 2023. Saat press release hasil kinerja tahun 2023 di Mapolres Kapuas Hulu Minggu malam 31 Desember 2023. Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan juga menyampaikan Empat penghargaan yang diraih Polres Kapuas Hulu Sepanjang tahun 2023 lalu, yaitu Yang pertama, penghargaan peringkat kedua Ketepatan penyampaian laporan Pertanggungjawaban Atau LPJ Bendahara Penerimaan Tingkat Satker Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atau KPPN Putusibau Periode Semester 2 tahun 2022. Kedua, Polres Kapuas Hulu menerima penghargaan Peringkat pertama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Atau IKPA Tingkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Periode Semester 2 tahun 2022. Kategori pagu di atas 6 miliar rupiah. Ketiga, Polres Kapuas Hulu menerima penghargaan Peringkat pertama nilai IKPA Tingkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Periode Semester pertama tahun 2023. Kategori pagu di atas 20 miliar rupiah. Dan keempat, Polres Kapuas Hulu menerima penghargaan Peringkat pertama ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tingkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Periode Semester 1 tahun 2023. Ketiga, Polres Kapuas Hulu menerima penghargaan Peringkat pertama nilai IKPA Tingkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Periode Semester 1 tahun 2023. Ketiga, Polres Kapuas Hulu menerima penghargaan Peringkat pertama nilai IKPA Tingkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Berharga penghargaan Peringkat Satker Lingkup KPPN Putusibau Periode Semester 1 tahun 2023. Kapelres Kapuas Hulu berharap agar tahun 2024 prestasi serupa dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dari Kabupaten Kapuas Hulu Kontributor YTV Rofi Andila mewartakan